Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Sonten Bocah-Bocah Pripun Pawartosi pun Rahayu Mugi Setoyo Pinaringan Sehat Wal Afiat Lahir dan Batin Dan semuanya Ustaz Harap tetap semangat Meskipun harus belajar Dan juga berpuasa di rumah masing-masing Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbis rahli sodri Wa yasirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qawli Anak-anakku Santri SD Antawiria Islamic Japanese School Alhamdulillah Bulan puasa telah tiba Bulan Ramadan telah tiba Saatnya kita Menghadapi bulan Ramadan ini Dengan penuh semangat dan juga kegigihan Anak-anakku SD Antawiria Ustadz yakin Meskipun kita dalam keadaan belajar dari rumah Ustadz yakin Semuanya tetap bersemangat Apalagi Bulan Ramadan Anak-anakku ya Maka dari itu Ustadz ingin menyapa semuanya Apa kabar anak-anakku Pripun, Pertasi pun semuanya Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 Yang mau lulus Ustadz harap Hadir di channel ini Di channel kita tercinta Channel SD Antawiria TV Yang insya Allah Kita akan suguhkan program khusus Ramadan Yang akan kita putar setiap sore Selama bulan Ramadan Yang insya Allah Akan diisi oleh As-Satid dan Ustadz Atau Ustadz-Ustadz Kalian Yang ada di SD Antawiria Baik Anak-anakku Alhamdulillah Kita wajib bersyukur Bahwa Kita masih diberi kesempatan Oleh Allah SWT Untuk bisa memasuki Bulan Suci Ramadan Bulan Suci Ramadan ini adalah Bulan yang penuh keberkahan Penuh ampunan Maka dari itu Bulan ini Haruslah kita isi Dengan semangat-semangat beribadah Anak-anakku kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Mungkin yang belum balik Atau mungkin yang belum cukup umur Boleh berlatih puasa Ya Tidak Tidak kemudian harus Apa namanya Tidak berpuasa Anak-anakku yang masih belum balik Silahkan Boleh Kalian berlatih puasa Ustadz Kami kan belum balik Ustadz Kan kami tidak wajib puasa Ya betul Memang anak-anakku yang belum balik Tidak wajib puasa Tetapi Kalian boleh Berlatih puasa Dari rumah masing-masing Ustadz Saya kuat Ustadz Untuk puasa Maghrib Alhamdulillah Ya Jadi Kecil Masih kecil Tapi sudah Berani puasa Sampai maghrib Luar biasa ini Tapi jangan dipaks Jangan dipaksakan Anak-anakku Ingat Karena apa Karena sejatinya Puasa sendiri Adalah perintah Allah Subhanahu Wata'ala Perintah Allah ini Tertuang dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Ayyuhalladzina Amanu Kutiba Alaikumusyiam Kutiba Alaikumusyiam Kama Kutiba Analladzina Min Qablikum La'allakum Tattakun Sodaqallahul Azim Ya Itu adalah Ayat yang mana Allah Memerintahkan Hambanya Untuk Berpuasa Siapa saja yang boleh berpuasa Yaitu salah satunya adalah Orang yang sudah Balik Balik itu apa Sampai umurnya Kepada Kedewasaan Biasanya Kalau anak-anak itu Mulai umur Sembilan tahun Kalau sembilan tahun Sudah ada tanda-tanda kebalikan Di antaranya yaitu Keluar Airmani Maka Itu sudah Diwajibkan Berpuasa Sampai umur 15 tahun Seandainya belum ada Apa tanda-tanda kebalikan Sampai umur 15 tahun Bagaimana Ustadz Maka Ketika umur 15 tahun Dia sudah Memasuki umur baliknya Secara Umur Meskipun belum ada Tanda-tanda Kebalikan Itu ya Anak-anakku Ustadz Saya anak kelas 1 Tapi saya sudah berani Untuk puasa Sampai maghrib Alhamdulillah Luar biasa Ini anak-anak Yang terpilih Maka dari itu Ustadz yakin Anak-anak S.T. Antawri Tetap semangat Tetapi Bagi yang belum balik Itu Sifatnya Hanyalah Berlatih Tadi Yang awal Puasa Duha Jadi ketika waktu duha Ketika sahur Ikut sahur Dengan keluarga Ada ayah Ada ibu Nanti ketika waktu duha Buka puasa Tidak apa-apa Latihan ya Yang belum balik Kemudian nanti Besoknya Latihan sampai Jam 10 Besoknya lagi Sampai zuhur Besoknya lagi Sampai asar Dan kemudian Sampai Maghrib Kemudian dibiasakan Tapi dalam ranah Untuk Berlatih Jangan dipaksakan Terlalu Apa namanya Karena itu Kalian belum Diwajibkan Bagi yang belum Balik Bagi yang sudah balik Bagaimana Ustadz Bagi yang sudah balik Maka hukumnya Wajib Menunaikan Ibadah puasa Ini ada beberapa Santri SD Antawiria Yang laki-laki Maupun yang perempuan Sudah memasuki Usia balik Sudah Apa namanya Terutama yang kelas 5 Kelas 6 Ini Kemarin Ustadz Dapati ada beberapa Yang sudah balik Ini wajib Ini wajib Hukumnya wajib Untuk melaksanakan Ibadah puasa Ya Itu Anak-anakku Dan juga Bulan puasa ini Kita SD Antawiria Masih melaksanakan Pembelajaran Daring Atau dalam jaringan Karena dari Maka dari itu Anak-anakku Ikutilah semuanya Ikutilah program Pendidikan Atau kegiatan Pembelajaran Yang Kami Canangkan Baik itu Di Google Classroom Atau Google Meet Dan lain sebagainya Termasuk ngaji juga Maka Semuanya Harus tetap Mengikuti Pembelajaran Ya Anak-anakku Tolabul ilmi Faridutun Alakuli muslim Wa muslimatin Dengan penuh semangat Dengan penuh semangat Bulan Ramadan Anak-anakku Tetap belajar Dari rumah Dan juga Melaksanakan Ibadah Ramadan Dengan Sepenuh hati Ya Saya yakin Santri-santri SD Antawiria Semuanya Bisa Mengikuti Pembelajaran Yang ada Di kelas Masing-masing Ustadz Apa namanya Kalau Pembelajaran Di kelas itu Ketika Ramadan Bagaimana Nah kemarin Sudah kami Sosialisasikan Di kelas kalian Ketika Ramadan Itu tidak Banyak-banyak Pelajarannya Hanya satu mapel Saja Ya Hanya satu mapel Nanti ada Ngajinya Ngajinya pun Langsung dengan Ustadz-ustadah Yang ada di BTQ Itu Maka Insya Allah Tidak membebani Terlalu banyak Nah Ya Jadi anak-anakku Jangan sampai Terlewat Belajar Di Apa Kelas masing-masing Melalui online Karena apa Itu Juga Merupakan Ibadah Ya Ibadah bukan hanya Tidur saja Menang-mentang puasa Kemudian tidur Tidak Tapi tetap Melakukan pembelajaran Dengan Baik Dengan wali kelas Masing Masing-masing Insya Allah Kalau anak-anakku Semuanya Belajar Dengan Giat Di rumah Kemudian Juga Melatih Puasanya Dengan Giat Dan juga Apa namanya Berbakti Kepada Kedua orang tua Selalu melakukan Kebaikan Di rumah Dan Menjaga Akhlakul Karimah Insya Allah Momen Bulan Ramadan Ini Insya Allah Akan menjadikan Anak-anakku Semuanya Menjadi Anak-anak yang Soleh Dan anak-anak yang Solehah Fid dini Wad dunia Wal Akhirah Amin Allahumma Amin Itu yang dapat Ustaz sampaikan Mudah-mudahan Anak-anakku Selalu Semangat Meskipun Harus belajar Dari rumah Dan juga Semangat Menyongsong Atau menjalankan Ibadah Puasa Baik yang sedang Latihan Ataupun yang Betul-betul Menjalankan Ibadah Puasa Mudah-mudahan Itu Menjadi keberkahan Kita semuanya Dan Terakhir Ustaz Memohon maaf Walaupun ada Kekurangan Dan kesalahan Dari kata-kata Ustaz Sekian Ustaz akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.